Rektor Universitas Islam Indonesia, Harsoyo, mengundurkan diri dari jabatannya di depan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir. Dan hal ini dilakukan juga sebagai bentuk tanggung jawab setelah tiga mahasiswanya tewas dalam pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam di Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Harsoyo mengumumkan pengunduran diri dalam jumpa pers di kantor koordinasi perguruan tinggi swasta, Kopertis, wilayah 5 Yogyakarta. Menurut Harsoyo, pengunduran dirinya adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai pimpinan tertinggi UII. Harsoyo juga meminta maaf kepada bangsa Indonesia karena kasus di UII ini telah mencoreng dunia pendidikan. Meski demikian, Harsoyo berjanji tidak akan melepaskan tanggung jawabnya dalam kasus kekerasan diksar mapala unisi. Harsoyo berkomitmen akan mengikuti proses hukum kasus ini hingga selesai. Sebagai tanggung jawab moral tentu saja menjadi pewajiban dan tanggung jawab penuh kepada rektor, bukan pembantu rektor atau wakil rektor bidang mahasiswaan, tapi tanggung jawab penuh adalah di rektor. Dan kami juga sudah berkonsultasi kepada Yayasan, dan kami menyatakan di depan Bapak Menteri tadi bahwa saya mengundurkan diri dari rektor UII. Sebagai tanggung jawab moral atas kejadian yang tidak ada yang mengharapkan sama sekali. Dan menindah kelanjuti kegiatan kampus yang berujung maut di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, polisi juga terus bergerak. Mereka akan melakukan gelar perkara di Polres Karanganyar sebagai lokasi kejadian. Gelar perkara untuk melengkapi hasil pemeriksaan awal ini akan dipimpin langsung wakap Polda Jawa Tengah. Sejumlah penitia dan saksi bakal dihadirkan. Barang bukti yang disita polisi juga diperlihatkan. Status tersangka baru ditetapkan setelah gelar perkara ini. Saat ini kepolisian Resor Karanganyar mengeluarkan aturan meniadakan kegiatan yang berhubungan dengan pecinta alam di wilayah Gondusuli, Tawang Mangu, hingga keluar hasil investigasi tewasnya tiga mahasiswa UII Yogyakarta. Sedangkan pihak UII Yogyakarta membekukan semua kegiatan mahasiswa di luar kampus. Untuk penetapan atau tersangka kita masih perlu melaksanakan gelar perkara dulu yang mana besok akan dipimpin langsung oleh Bapak Wakap Polda untuk melihat hasil. Mulai TKP, hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun penyitaan barang bukti dari kasus tersebut. Jadi kita masih belum menetapkan tersangka, kita tunggu keseluruhan hasil mengenai perkara.